Bagaimana Pak? Apakah Bapak juga akan membunuh anak Bapak yang sirik? Kebetulan memang anak saya itu baik-baik semua. Tidak ada satupun yang sirik. 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 Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunin dosa sirik. Dan dia mengampunin segala dosa yang selain dari sirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, maksudnya paham gak teman-teman? Allah tidak akan mengampunin dosa. Dan dia mengampunin segala dosa selain dari sirik. Apapun, mau mencuri, mau apapun, mau membunuh, dia ampunin. Tetapi kalau sirik itu Allah tidak mengampunin dosa. Maaf, Bu Dep. Maaf sekali, maaf sekali. Ada yang request, tadi Bu Dep membacakan surah itu. Coba di dalam latinnya gimana, Bu Dep? Bisa? Ya, dibaca sendiri. Mungkin kalau mau membaca, silakan Pak. Saya tarap. Bu Dep dong. Ada yang request ini. Salah satu fans terberatnya, Bu Dep. Dia merequest bahwa Bu Dep kalau bisa membaca latinnya. Terima kasih. Maaf, saya potong tadi. Maaf ya teman-teman. Besok saya bacakan. Sekarang saya lagi gak mood ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman. Nah, sesungguhnya, bukan saya di sini gak mau membacakan ya. Biasanya saya kalau membaca, baca teman-teman. Tapi untuk hari ini, maaf banget. Lagi benar-benar, saya lagi benar-benar gak mood banget. Oke, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunin dosa sirik. Dan dia mengampunin segala dosa yang selain dari sirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukannya, mempersekutukan Allah, maka sesungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Oke, kita ke tafsirnya ya. Oke, teman-teman. Dibawahin, Pak. Sungguh. Sesungguhnya Allah tidak mengampunin dan tidak memaafkan orang yang mempersekutukannya. Dengan seseorang dari makhluknya. Atau kafir dengan jenis kekafiran, apa saja dari kufur akbar. Dan dia mengampunin dan memaafkan dosa-dosa selain kesirikan. Bagi siapa yang dia kehendaki, dari hamba-hambanya. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu. Dan Allah sesungguhnya, ia telah mengerjakan perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, disitu sudah jelas ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunin dosa-dosa yang menyekutukannya. Dengan makhluknya. Dan dia mengampunin dosa-dosa orang lain selain sirik. Berarti Allah memang tidak akan pernah, tidak akan mengampunin, Bagi orang yang melakukan dosa, dosa sirik maksudnya ya teman-teman. Bukan membunuh, berzina, apapun Allah akan menyetujuinya. Tetapi dosa sirik, Allah itu tidak akan mengampuninnya. Saya bacain tafsir yang lainnya ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunin dosa orang yang menyekutukannya. Dengan makhluknya. Dan dia akan mengampunin dosa-dosa lain selain sirik. Bagi orang-orang yang demikian, hendakilah berdasarkan kemurahannya. Akan menyiksa orang yang dia kehendaki karena dosa-dosa tersebut. Sesuai dengan kadar dosa yang telah diperbuat berdasarkan keadilannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dan sesuatu, Ia telah membuat dosa besar yang tidak terampuni. Bila orang itu mati dalam kondisi tersebut. Nah, makanya kan bilangkan sirik itu menduakan Allah. Nah, di situ hukumnya kekal. Makanya di seberang itu ada istilah orang yang sirik menduakan Allah. Ayah pun, orang tuanya pun boleh membunuhnya. Jadi, tidak masalah. Anak sendiri dibunuh tidak masalah. Mungkin beberapa bulan yang sudah terlewatin. Pernah ya saya, Bu Abria, atau apa itu kami pernah berdiskusi sama si Dhani. Orang yang sirik menduakan Allah dibunuh. Orang tuanya harus membunuh anak itu. Ya, mungkin teman-teman bisa buka lagi ya YouTube yang lama itu perdebatan saya sama si Dhani mengenai orang yang sirik. Jadi, kalau anaknya itu sirik menduakan Allah dibunuh karena itu akan kekal. Nah, kata Pak Dhani itu, karena ingin menyelamatkan anaknya dari api neraka, makanya harus dibunuh. Nah, menurut teman-teman, seharusnya anak itu jangan dibunuh. Berarti dia meninggal dalam keadaan sirik juga kan. Nah, seharusnya kita tuntun anak kita agar bagaimana caranya anak itu bisa percaya sama keyakinannya kembali gitu. Biar nggak sirik seharusnya. Kan gitu ya. Apalagi mereka sirik atau menduakan Allah, berarti kan tidak meninggalkan kan. Cuma dipercabang aja kan, menduakan kan gitu ya. Nah, seharusnya dibikin dong agar dia lebih meyakinin Allah itu sendiri gitu. Bukan malah dibunuh gitu ya. Nah, jadi membunuh anaknya halal, sirik itu nggak halal. Kan gitu ya. Harusnya dibunuh. Makanya banyak ya kisah-kisah para, terutama diri saya sendiri, para murtadi di luar sana. Atau yang murtad meninggalkan keyakinan yang lama, pasti selalu digadang-gadangin dengan darah yang halal. Kan gitu. Tetapi kalau dipikir, toh kata mereka, di akhir zaman nanti, di saat itu orang Yahudi itu atau Nasrani, Yahudi Nasrani itu, akan menebus dosa mereka. Kita jangan menanyakan, nah seharusnya dijaga dong, kenapa malah diuber-uber. Kan gitu kan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kadang bingung deh pemahamannya mereka itu seperti apa. Gitu ya. Nah, saya bacakan lagi. Sesungguhnya Allah akan mengamuni dosa. Loh, kalau di ini ada beda lagi teman-teman. Di Zubdadut Tafsir Min Fatil Qadir. Kirain tadi Fatih, Pak Fatal Fatih yang tafsirnya. Seh Dokter Muhammad Sulaiman Al-Asikar memudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Coba. Nah, saya bacakan ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik. Yakni orang yang mati dalam kesirikan dan belum bertobat, maka tidak ada kemungkinan ampunan atas dosa siriknya. Nah, itu dia yang dibilang kekal di neraka. Ada pun orang yang selain pelaku sirik, seperti pelaku kemaksiatan dari kalangan orang-orang Islam, maka mereka dibawa ke hendak Allah. Jika Allah akan mengampuni orang, perlaku kemaksiatan dari kalangan orang-orang Islam, maka mereka dibawa ke hendak Allah. Jika Allah akan mengampuni orang yang dia kehendaki dengan mengazab orang yang dia kehendaki, akan tetapi Allah juga mengabarkan bahwa dia mengamuni dosa-dosa kecil. Selama seseorang menjadi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Lihat ayat 31 dalam surat ini. Ya kan? Nah, di sini teman-teman, sudah dijelaskan ya, kalau Allah itu tidak akan mengampuni orang yang sirik, bahkan Allah juga mau mengampuni, mengazab orang yang digendaki. Kalau yang mau diazab, ya diazab. Jadi kayak main-main. Kayak anak-anak, oh ini yang diazab, ini yang dimandiin, ini yang begini. Kok begitu ya? Gitu ya. Nah, itulah yang saya bikin bingung gitu. Nah, jika Allah mengampuni yang dia kehendakin, dan yang tidak digendakin yang tidak diampunin. Kan gitu teman-teman. Gitu. Bahkan yang tadi saya bilang, kalau kita membunuh anak kita yang sirik, itu tidak masalah, malah dapat pahala. Tetapi kan anak itu tetap saja keadaan sirik. Gitu kan. Itu. Tidak bertobat. Kan gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah ada Pak John Wick, Pak Juang Krik, Pak Adang. Ini sudah datang lebih awal ini Pak Adang. Saya sapa dulu. Shalom Pak Adang. Shalom. Pak Adang, Pak Adang. Shalom. Shalom. Apa kabar malam sunah? Oh, ini malam sunah ya Pak ya? Lupa ya? Lupa. Aku aja lupa hari-hari loh Pak. Haleluya. Bagaimana Pak? Bapak, apakah Bapak juga akan membunuh anak Bapak yang sirik? Kebetulan memang anak saya itu baik-baik semua. Tidak ada satupun yang sirik. Puji Tuhan. Mereka sangat luar biasa. Ikut Tuhan Yesus itu sangat manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih. Walaupun banyak yang live malam ini, tetapi kita tetap eksis di mata Tuhan itu pekerjaan kita pasti diberkati. Amin. 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 Haleluya dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Tanpa ada gedengkian, tanpa ada benci, tanpa ada rasa mau menghujat, tetapi penuh dengan kasih. Itulah yang kita mau tunjukkan kepada rekan-rekan semuanya. Bapak mau membentangkan? Ayo, ayo. Oke. Silahkan Pak, langsung aja bentangkan. Saya share screen, saya bentangkan ya Bu Deboraya. Pak, silahkan. Saya bentangkan. Mudah-mudahan rekan-rekan lain nanti bisa menyusul. Nah ini, malam ini kita kasih judul sesuai dengan topik, mempersekutukan Allah. Harapan kita juga rekan-rekan muslim nanti ada yang bisa menyimak. Sehingga... Pak, itu untanya kok masih ada, Pak? Tidak dikorbankan? Unta ini untuk abadi, Bu Deboraya, sehingga tidak dikorbankan. Ada sejarahnya, sehingga tidak dikorbankan ini Unta ini, yang satu ini. Mempersekutukan Allah, ini agak lama saya, gak apa-apa Bu Deboraya? Silahkan Pak, gak apa-apa. Biar tambahin materi kita. Soalnya materinya agak sedikit, agak panjang ini. Baik, saya mulai di dalam nama Yesus. Tetap saya mulai dengan PS Anissa ayat 82. Maka, tidakkah mereka menghayati dalam kurung mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini sebagai diskusi, sehingga rekan-rekan muslim bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang tidak ada pertentangan di dalamnya. Sesuai dengan topik kita malam ini, dari QS Anissa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dalam kurung dosa, karena mempersekutukannya dalam kurung sirik. Dan dia mengampuni apa dalam kurung dosa yang selain dalam kurung sirik, itu bagi siapa yang dia kehendaki? Ya, suka-sukanya Tuhan. Kalau dia enggak suka, contohnya dia enggak suka Pak Adang, ya Pak Adang dia azab. Kalau Pak gitu, walaupun saya dosa, saya disukain, ya saya enggak apa-apa. Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Allah. Saya buat ini dalam bentuk warna merah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Saya ulang untuk yang tanda merah ini. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Apa arti mempersekutukannya dalam kurung sirik? Sirik adalah itikat ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyahnya dan uluhiyahnya. Umumnya, menyekutukan dalam uluhiyah Allah yaitu hal-hal yang merupakan kehususan bagi Allah. Apa arti mempersekutukannya atau sirik tadi? Selanjutannya. Seperti berdoa kepada selain Allah atau memalinkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih dalam kurung kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Ini dari Wikipedia Bahasa Indonesia atau Encyclopedia Bebas. Rububiyah dan uluhiyah yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dalam kurung tawhid rububiyah menyebabkan kita harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah dalam kurung tawhid uluhiyah. Mengimani rububiyah Allah bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Mengimani uluhiyah Allah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Apa arti mempersekutukan atau sirik-sirik penyekutuan Allah dengan yang lain? Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah, pengabdian selain kepada Allah, pengabdian selain kepada Allah Ta'ala dengan menyembah patung tempat keramat dan kuburan dan kepercayaan terhadap keampuan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mensirikan, menduakan Allah. Dalam kurung menganggap Allah lebih dari satu dengan menyembah tempat keramat dan sebagainya. Itu yang dimaksud menyekutukan Allah. Ini juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya ambil dari satu surah. Karena ini sangat berkaitan. Dari satu surah, kebetulan ayatnya hanya empat ayat. Itu Qies al-Ikhlas atau Qies 112 yang artinya ikhlas. Empat ayat itu adalah ayat pertama, katakanlah dalam kurung Muhammad biarlah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu dalam kurung Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini saya buat merah lagi. Ini maksud pertanyaan saya, Pak. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Saya lanjut dulu. Dari paparan tersebut, dari paparan tersebut, sebelumnya itu semua yang saya sampaikan, muncul pertanyaan-pertanyaan. Setarakah Allah dengan Muhammad? Apakah hukum Islam hanya datang dari tindakan dan ucapan Muhammad? Saya ulang ya. Setarakah Allah dengan Muhammad? Apakah hukum Islam hanya datang dari tindakan dan ucapan Muhammad? Ini menjadi pertanyaan kita ini. Harapan kita juga ada rekan dari Muslim yang bisa bergabung dengan kita sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya lanjut. Qies Anissa ayat 80 berbunyi, barang siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad maka sesungguhnya dia telah menaati menaati Allah. Ini saya garis bawah. Barang siapa menaati Rasul atau dalam kurung Muhammad maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nanti bisa dikaitkan dengan apa yang saya paparkan sebelumnya. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka dalam kurung ketahuilah kami tidak mengutusmu dalam kurung Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Berarti kalau tidak taat berangus. Kalau bahasa ekstrimnya ya. Jadi Muhammad bukan pemelihara kalau tidak taat. Jadi kalau saya kaitkan dengan kita kaitkan dengan apa yang saya paparkan sebelumnya itu agak sedikit mengambil tempat Allah ini Rasul ini. Tapi ini dalam tanda tanya ya. Sehingga nanti apabila datakan kita muslim yang masuk bisa kita diskusikan. Karena di dalam ayat QS Anisa ayat 80 ini sungguh jelas disampaikan nih. Lebih dulu mentaati Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Benar. Jadi agak sedikit mengambil tempat ini Muhammad ini. Kita lanjut. Apakah Muhammad mengambil tempat Allah? Kita lihat dari sahih muslim hadis nomor 3 417 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya according to according to sampai dari Abu Hurairah dari Nabi salallahu alaihi wasalam beliau bersabda Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa mentaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaatiku dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi urut-urutannya sangat jelas sekali. Nah tolong nanti dikaitkan dengan paparan saya yang di depan tadi. Nah hadis ini memiliki penguat waduh banyak sekali penguat daripada hadis ini. Ada sampai 14 ya 14 hadis penguatnya. Jadi sangat-sangat luar biasa ini. Saya lanjut dulu. Muhammad menyamai nama Allah. Ini dasyat ya jadi semakin jelas semakin jelas apa yang saya sampaikan ini. Muhammad pun menyamai nama Allah. Kita lihat. Sahih Bukhari hadis nomor 3268 telah bercerita kepada Ibrahim bin Al-Munjir according to according to dari bapaknya Radiyahu Anhu berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda aku memiliki lima nama aku adalah satu Muhammad dua Ahmad tiga aku juga al-Mahai dalam kurung penghapus maksudnya Allah menghapuskan kekapiran melalui perantaraanku empat aku juga al-Hazir atau penghimpun nah ini yang saya kasih warna merah ini rekan-rekan perhatikan maksudnya manusia akan berhimpun di bawah kakiku wah luar biasa jadi seluruh manusia harus berhimpun di bawah kaki Muhammad sudah siap di bawah kaki atau di antara dua kaki Pak nah berarti kalau di bawah berarti di antara dua kaki kan termasuk oh gitu oke lanjut luar biasa ya manusia akan berhimpun di bawah kakiku ini referensi bukan referensi kita kembali ini semuanya adalah referensi dari rekan-rekan kita sehingga kita harapan kita bisa berdiskusi ya karena ini memang semakin hari kita semakin dalam pembahasannya semakin kita harapan kita itu rekan-rekan muslim itu bisa berapologet untuk mempertanggungjawabkan keimanannya dan aku juga nomor lima al-akif yang artinya tidak ada seorang nabi sepeninggalku wah luar biasa ya hadis ini memiliki penguat pada delapan jadi gak sembarangan semuanya ada hadis buah harib hadis muslim terimiji musnad Ahmad mari kita lihat arti nama-nama tersebut nama pertama itu Muhammad artinya maha terpuji padahal ini adalah nama Allah itu di dalam apa nama-nama Allah asmaul husna yang ke-56 yang artinya alhamid maha terpuji nama Muhammad juga Ahmad artinya juga maha terpuji sama dengan nama Allah alhamid di al-maul husna nomor 56 nama Muhammad juga disebut al-mahi ataupun penghapus arti dari nama atau gelak tersebut adalah Allah menghapuskan kekapiran kekristianan melalui perantaraanku nama Allah yang disamakan Muhammad adalah al-mahi juga seperti tertulis di case 22 ayat 52 tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu bla 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 Muhammad mengambil peran sebagai salah satu penghapus kekapiran berikutnya nama Muhammad adalah al-hasir ataupun penghimpun arti dari nama itu adalah penghimpun manusia ini juga nama Allah adalah al-muhsi itu nama ke-57 di al-maul husna yang terakhir itu al-akib atau terakhir terakhir dan tidak ada lagi setelahku tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad dan demikian juga Allah itu al-akhir itu di nama ke-74 al-maul husna kita lanjut apakah mencium rukun yamani dan rukun aswab akan menghapus dosa ini juga kalau benar-benar ini disebut sebagai penghapus dosa dalam tanda kutip dan tanda tanya adalah sirik apakah mencium rukun yamani dan rukun aswab akan menghapus dosa itu senantiasa kita lakukan adalah tanda tanya kita tidak melakukan konklusi untuk itu kita lihat rukun yamani dan rukun aswab menghapus dosa nah ini kita ada gambar daripada hajar aswab di kaabah ini yang sebelah dalamnya itu adalah yamani jadi ada tembok ini tembok yamani yang lagi di ada bapak-bapak itu yang ada menyentuhnya itu itu adalah rukun yamani jadi setiap berhats itu akan melakukan kedua ini satu untuk hajar aswab atau rukun yamani dulu dan rukun aswab nah ini saya ambil dari buku islam in life of history dokter rafat amari halaman 202 sampai 203 ngopi dulu ya wukum bora ya silahkan pak kita lanjut musnad ahmad hadis nomor 5364 sesuai dengan rukun yamani dan rukun aswab tadi telah menceritakan kepada kami abdul rajak according to dari ibnu umar nabi salallahu alaihi wasalam bersabda mencium rukun yamani dan rukun aswab akan menghapus dosa sehabis habisnya ya siap men jadi dosa apapun karena tidak disebut disini ada kriteria dari dosa tersebut tidak disebut disitu kriteria dosa apa yang disebut dihapus tapi disini disebut mencium rukun yamani dan rukun aswab akan menghapus dosa sehabis-habisnya berarti dalam hal ini rukun yamani tadi tembok yang dicium tadi dan hajar aswab yang dicium tadi dapat menghapus dosa sehabis-habisnya berarti bersih luar biasa ya kita lanjut hadis yang bersesuaian ada lima hadis bisa diteritin apakah harta dapat menghapus dosa nah ini lagi kalau harta dapat menghapus dosa apakah ini juga tidak termasuk kategori siri kita lihat sahih muslim hadis nomor 3081 telah menceritakan kepada kami Yahyamin ayu according to according to dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi salallahu allahi wasalam ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta namun dia tidak memberi wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya dapatkah harta itu menghapus dosa-dosanya jika harta tersebut saya sedekatkan atas namanya beliau menjawab berarti Nabi menjawab ya tegas dia jawab ya berarti harta bisa menghapus dosa luar biasa ya luar biasa kita lanjut mensejajarkan Allah dengan ciptaannya QS Al-Baqarah ayat 136 katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail Isa dan Yaakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada Nabi dari Tuhan mereka kami tidak akan tidak membedakan seorang pun diantara mereka dan kami berserah diri kepadanya saya ulang ini berarti beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan terhadap Ibrahim karena menurut rekan kita itu yang Muslim diturunkan kepada Ibrahim juga ada kitab ke Ismail Isa Yaakub dan anak cucunya dan termasuk terhadap Musa kami tidak membedakan seorang pun diantara mereka dan kami berserah diri kepadanya bagaimana urutan berikut iman kepada Allah iman kepada ciptaannya iman kepada kitab-kitabnya nah artinya kalau kitab-kitabnya itu kalau iman kepada firmannya masih salah sesuai iman terhadap firmannya iman kepada Nabi dan Rasul iman kepada akhir iman kepada takdir nah kita lihat bukankah dengan beriman kepada Allah serta firmannya telah mencakup dengan seluruh hal ciptaannya ini pertanyaan juga berarti mensejajarkan Allah dengan ciptaannya apakah itu tidak sirih oke dengan penuh kasih saya sarankan dengan penuh kasih saya sarankan kepada rekan-rekan semuanya baik yang ada di viewer youtube baik yang akan membaca berikutnya nanti yang mendengar berikutnya saya sarankan belajar histori ya belajar histori ataupun kebenaran sejarah akan sangat menguatkan terhadap keyakinan apa itu apakah kota Mekah telah eksis pada zaman Ibrahim kita lihat ayatnya dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah Baitullah itu di Mekah ya Bu Deborah bersama Ismail jadi Ibrahim telah ke Mekah bersama Ismail seraya berdoa ya Tuhan kami terimalah amal dari kami sungguh engkau lah yang maha mendengar maha mengetahui nah di dalam sejarah histori sejarah benarkah ada Ibrahim dan Ismail ke Mekah nah itu kan bisa ditelusuri lewat histori sejarah dan saya bantu saya bantu rekan-rekan untuk menelusuri bagi rekan-rekan yang mau kebenaran bukan pembenaran sekali lagi kepada rekan-rekan yang mau kebenaran saya bantu dengan literatur ini silahkan di download silahkan di download buku ini karena ini berdasarkan penyelidikan selama 20 tahun oleh Dr. Rafa Amari orang Jordan ya orang Jordan ini beliau ini orang Jordan nah itu alamat untuk mendownloadnya sudah saya berikan itu gratis untuk bahasa Indonesia yang di atas sedangkan untuk yang bahasa Inggrisnya itu di bawah jadi sehingga nanti ada histori kapan sebenarnya kota Mekah itu eksis apakah di masa Abraham dan Ismail itu kota Mekah itu sudah eksis sehingga nantinya rekan-rekan bisa menyesuaikan kepada ayat QS Al-Baqarah ayat 127 ini sehingga memang akan memperkuat iman saudara atau atau dalam tanda kutip mengkajinya lebih dalam lagi atau mengkajinya lebih dalam lagi silahkan rekan-rekan kita disini bukan berbicara hujat-menghujat saya tidak ada membenci rekan-rekan muslim enggak enggak ada justru karena saya katakan tadi karena kasih ya dengan penuh kasih saya sarankan belajar histori apakah memang Mekah telah eksis pada zaman Ibrahim dan Ismail sehingga saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk mendownload buku ini buku yang ini ini gratis mumpung masih belum ditutup mumpung masih belum ditutup apa namanya ini untuk bisa mendownload gratis ya buku ini sangat bagus rekan-rekan karena berisi nanti disitu tentang history Islam in light of history jadi bagaimana kisah terang daripada sejarah daripada keislaman saya kira sekian Bu Deborah penyampaian pemaparan saya mudah-mudahan bisa kita berdiskusi silahkan oke terima kasih jangan ditutup saya cuma mau nanya yang tadi itu yang mana ya Pak Armageddon profilnya ngeri yang mana Bu yang tadi nanti kirim ke saya ya Pak ya datanya oke yang coba turun lagi Pak turun lagi lagi Pak Ruhubi ya lagi lagi ini kayaknya Pak dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia nah kan ini gini Pak saya baca ini ya Pak ya katakanlah dalam kurung Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan berarti kan katanya kan tidak beranak karena di ayat lain kan ada kontradisi itu kan ya itu nah dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia ya gimana setara kalau tangannya kanan semua orang mau itu juga gak ada yang mau Pak gitu kan gitu Pak sekarang Bapak gini kalau Bapak ketemu wanita yang tangannya kanan semua Bapak mau gak ya jelas ya enggak dong nah ini yang saya bertanyakan dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan kan gitu kan ya terus yang katanya mempunyai kalau ingin punya anak apa ya harus punya istri dong gitu nah ini gimana dia beranak orang yang gak ada istri gitu nah itu itu Pak terus lanjut dan tidak ada sesuatu yang setara gitu bukannya kalau tidak ada sesuatu yang setara kalau percaya Allah gak percaya Muhammad aja gak bisa loh Pak nah itu makanya tadi saya sampaikan mestinya ada rekan-rekan kita yang bisa bergabung nah sudah sangat banyak ciri-ciri menyesetarakan itu tadi ya kalau kita lihat ya nah ini barang siapa mentaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah ini sudah setara loh nah itu di jadi tidak ada istilah tidak ada istilah bersahadat itu hanya kepada Allah enggak harus kita berdua kalimat sahadat itu jadi sudah setara baik itu juga kita lihat tadi di hadis dia sudah ngambil tempat Allah yang ini barang siapa mentaati sungguh dia telah mentaati Allah bahkan kan juga tadi disebut bahwa dia berada di kakinya semua manusia berada di kakinya maksudnya manusia berhimpun di bawah kakiku siapa Pak dengan nama-nama ya Pak ya aku aku siapa Pak ya Muhammad di kakiku lupa Pak Adang aku siapa Pak ya aku siapa Pak kan di depan aku adalah Muhammad aku debora loh Pak Adang sejalan dengan tadi Pak Gracia Pelo juga menyampaikan buku itu tadi itu buku itu bagus sehingga memang historical daripada sejarah Islam itu bisa dipelajari ini sampai 20 tahun loh itu di Sildiki itu saya sungguh sangat tertarik dengan buku itu saya baca dan ini juga kita share dengan teman-teman semua tanda kasih kita kepada mereka silahkan kalau memang mau dibantah atau karena memang sudah iman buta ya mau silahkan tetapi kita karena kasih kita yuk mari kita belajar kita mengasihi kita mengasihi bukan atas dasar kita menghujat tapi karena kasih makanya sampai kita coba bagaimanalah supaya kita sama-sama berselamat ria di hadapan Tuhan kita bukan menjadi orang yang terhilang bukan menjadi orang yang nanti menjadi berada di dalam kekekalan di dalam neraka bukan nah ini kalau kita lihat juga tadi rukun Yamani rukun Aswab yang senantiasi disitu menghapus dosa sehabis-habisnya halo ya nah kalau di kakinya pak di bawah kakinya ngapain ya pak ya kira-kira berada di bawah kakinya itu tunduk kan berarti kan tunduk masa istilahnya ini kan sudah lebih-lebih dari raja di bawah kakinya kok mana tadi itu di bawah kakinya ini kan sudah berarti sangat kedudukan itu sudah sangat kedudukan yang sangat luar biasa di bawah kaki loh nah sedangkan kita juga bersimpu di bawah kaki Tuhan kita ya berarti sama menyembah iya kan masa sih dia di bilang Tuhan ya nah nah karena tidak dikatakan sebagai Tuhan tapi kalau di dalam perilakunya kan sudah ini sudah menjadi Tuhan kok disebut disitu manusia akan berhimpun di bawah kakiku sangat sangat mensetarakan dalam tanda kutip dan tanda tanya loh ya saya katakan tadi dalam tanda kutip dan tanda tanya karena kita sekali lagi tidak bisa konklusi tetapi kita memaparkan sesuai dengan referensi-referensi daripada materi daripada rekan-rekan kita itu sehingga kita saling membuka mata membuka hati yuk buka pikiran kita berhikmat lah ya berhikmat lah silahkan Bu Deborah rekan-rekan mungkin mau ada diskusi aku malah mikir berhimpun di bawah kaki ini masih bingung Pak aku masa sih dia berhimpun di sebenarnya yang Allah itu siapa gitu Pak justru itu ya justru itu yang Allah itu siapa makanya kan dari sebelumnya sudah kita sampaikan berapa Muhammad menyamai nama Allah kemudian juga kita lihat lagi sebelumnya tadi apakah Muhammad mengambil tempat Allah kemudian dari awalnya tadi setarakah Allah dengan Muhammad apakah hukum Islam hanya datang dari tindakan dan ucapan Muhammad ini sudah kita sampaikan sebelumnya nah harapan kita ini menjadi kajian terhadap rekan-rekan kita juga kajian buat kita juga untuk senantiasa bergampingan dengan damai ya dengan damai dengan kasih itu yang kita harapkan bukan mau menghujat sorry tidak akan menghujat tidak tetapi kita karena kasih lah kita ini kita sampaikan kita ini membantu teman-teman biar lebih memahamin QS nya dan Al-Quran nya gitu loh Pak karena karena mereka itu kan gak mungkin menghujat seperti kita gitu loh Pak makanya kita bantu gitu loh Pak betul gitu ceritanya gitu ceritanya silahkan kalau mau diskusi dengan rekan-rekan benar mungkin ada tambahnya gurunya Pak Al-Fatih sudah masuk dengan dengan topik kita malam ini ya Bu masuk Pak jadi makin dan orang yang sirik aduh bingung ya kalau ngomongin mereka membahas itu juga tetapi ya sudah lah itu itu ke mereka oke kalau jauh-jauh Bu menjadi yang terpuji aja tuh kalau dimana-mana kasih Tuhan Bu kalau ada manusia masih yang bisa terpuji berarti Tuhan nya nomor dua dong Bu kalau gitu kan katanya gak bisa disamakan harusnya yang terpuji itu kan Tuhan nya bukan manusianya ini Pak Cangkri angkat tangan silahkan Pak Cangkri ini mau bertanya kalau misalnya tadi kan semua orang akan berhimpun di bawah kakinya ya nah ini saya mau bertanya nabinya mereka Muhammad ini sambil berdiri atau sambil duduk ya tapi kalau sambil berdiri apakah umatnya terus ngedengak ke atas itu ngeliat apa gitu kan ya itu pertama yang kedua itu syirik ya kan syirik itu artinya kan menyetarakan Tuhan nya mereka kan nah kalau itu di atas pengungga ikan itu syirik nah kalau misalnya dalam pergaulan ah syirik loh nah itu dimana gitu apakah sama artinya gitu ah syirik loh kalau kita melihat dari apa yang saya sampaikan ini kita tidak bisa menyimpulkan Pak tetapi saya berpendapat ya saya berpendapat bahwa ini memang sudah kategori syirik sudah kategori syirik sudah mencetarakan sudah menduakan bahkan kalau kalau mentaati Muhammad berarti mentaati Allah berarti sudah setara Pak benar iya benar sih sudah setara gitu benar yang kalau dia lagi berdiri terus semua orang berhimpun di bawah kakinya gitu kalau dia ngedonger kan melihat sesuatu jadi gimana gitu loh artinya kan apa itu syirik juga gitu menyetarakan Tuhannya mereka dengan sesuatu yang dilihat orang-orang yang di bawah kakinya mestinya kan sudah dapat kita kita tangkap di dalam hati kita sebagai kita orang beriman kita hanya beriman kepada Tuhan kita tetapi kalau ada yang harus kita 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 berhadapan dulu dengan selain Tuhan kan sudah syirik Pak sudah menduakan berarti kan sudah menduakan iya betul jadi artinya syirik itu menduakan Tuhannya mereka jadi artinya kalau misalnya ada yang bilang ah syirik loh menduakan Tuhan yang lain dah silahkan Pak Adam Pak Kaleb silahkan saya angkat tangan juga tadi Bu mungkin saya lihat itu gak ada yang lain saya jadi masuk ya Bu silahkan Pak kadang-kadang masalah syirik itu kan artinya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang pagan itu juga syirik kan artinya politisme kan betul nah jadi kalau misalnya Islam itu melakukan ibadah-ibadah orang pagan yang ada sebelum Islam itu dan melanjutkan sampai sekarang apa itu bukan syirik misalnya sakit dan marwah sium-sium batu keliling-keliling batu ramadhan ramadhan itu juga kan itu pagan-pagan juga tuh Pak ya jadi itu bagaimana iya ya jadi harapan kita jadi harapan kita jangan karena emosional kita beragama sehingga kita tidak paham sebenarnya yang semestinya jangan emosional kita dalam beragama tapi yuk berhikmat makanya bolak-balik saya sampaikan berhikmat sebenarnya Tuhan yang benar itu yang bagaimana beribadah yang benar itu yang bagaimana jadi sehingga jangan sampai kita sudah beribadah begitu husuknya sampai kita doanya luar biasa waktu-waktu yang kita gunakan setiap hari luar biasa tetapi bukan kita menyembah kepada saya katakan tanda putih bukan menyembah kepada Allah yang benar kan sia-sia nah makanya lebih bagus dikaji lagi yuk husuk berdoa apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang sesungguhnya itu silahkan oke maaf Bu Dep ada Denisi Denisi silahkan Pak Denisi shalom selamat datang oh shalom shalom Pak ini judulnya benarkah ada pengampunan ada apa tadi itu pengampunan dosa ya Pak ya di Islam ya Pak gimana Pak putus temanya jadi judulnya ya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya oh bukan itu aja Bu kalau menurut saya Bu ya bukan mempersekutukannya aja Bu tapi semua hal Allah dalam Islam itu tidak mengampuni dosa Bu kenapa apa buktinya Bu nah di dalam Islam itu kan setelah orang mati kan ditimbang semua Bu kalau ada timbangan berarti ada dosa gak Bu kalau menurut pemikiran Bu Deborah secara logika Bu ya adalah Pak makanya ditimbang Pak nah berarti artinya Allah kan Allah dalam Islam gak mengampuni dosa Bu buktinya ada timbangan sampai sekarang Bu benar nanti timbangan model apa ya Pak ya untung untungnya Pak saya itu sudah bertobat Pak udah gak dia udah gak Allah saya loh Pak ya karena saya kalau lihat timbangan itu menurut hati Pak ya nah saya kan sering juga berdialog saya tanya juga nih kepada mati Islam loh ada gak satu orang saja yang gak ditimbang ada gak dalilnya gak ada dalil sama sekali gak ada suara katanya Bu Deborah siapa di Youtube ada komen suaranya hilang coba dites dulu aduh gak ada suaranya si Top Marko Top tes tolong respon ada Pak ada ya ada lanjut biar kemudian ada kok Pak ada kok menurut saya begitu jadi saya selama ini berdialog dengan umat Islam itu saya selalu menyatakan bahwa Allah dalam agama Islam itu tidak dapat mengampuni dosa apa buktinya ya timbangan tadi Bu nah jika ini misalkan Allah dalam Islam itu mengampuni dosa harusnya ngapain ada timbangan kan timbangan itu kan ini untuk menimbang dosa dosa dan kebaikan Bu jadi kalau masih ada timbangan berarti masih ada dosa Bu gitu kan Bu logikanya begitu sebelum timbangan itu kan sudah ada yang terhisap kan semuanya akan tetap melalui neraka dulu Pak kecuali yang tidak terhisap contoh yang mati yang istilahnya itu dalam jihad nah itu yang tidak terhisap ke neraka tetap nantinya melalui neraka dulu makanya menurut kemarin debatnya sang debater dengan siapa lupa saya itu si lupa saya semuanya akan dicuci dulu katanya istilahnya memakai mesin cuci akan dicuci sebersih-bersihnya di neraka baru nanti dimasukkan ke sorga seolah-olah itu sama itu ya Deuslayer akan dimasukkan dulu ke mesin cuci dibersihkan dicuci dirinsu dan lain sebagainya sehingga nanti setelah bersih baru dimasukin ke sorga nah emang mesin cuci nah berarti kan logikanya kalau logikanya tidak ada apa ya berarti kan tidak akan menggunakan Pak halo halo ya berarti logikanya tidak ada pengampunan kan kalau ada mesin cuci kemudian ada timbangan pengampunan itu nantinya kalau menurut yang saya pahami itu disitulah nantinya berfungsinya Nabi sebagai pendoa siapaan siapakah yang nanti bisa masuk diambil dari neraka ke surganya Islam surganya Muslim padahal yang menjadi hakim nanti adalah Isa agak sedikit mengundang mengundang diskusi alot sebenarnya tetapi kita tidak sampai ke sana dulu Pak sesuai dengan topik kita dulu sehingga ini tidak menjadi bias benar silakan Bu Deborah rekan-rekan lain oke mungkin ada tambahannya lagi Pak Caleb tadi kayaknya Pak Caleb belum selesai tadi iya ada satu juga yang mengganjal ini apa saya kayaknya setuju dengan Bapak siapa ya yang baru-baru ini maaf saya lupa Pak Deni oh Pak Deni bukan hanya dosa ini saja yang tidak bisa diampuni itu kalau kita lihat Al-Quran 551 itu gimana itu ceritanya lupa dibaca kan Pak Al-Quran 551 itu saya baca ya begini saya scroll dulu hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan rasanya menjadi pemimpin-pemimpinmu sebagian mereka maksudnya iya maksudnya pemimpin-pemimpin model mali ini wali begitu ya sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain bareng siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin atau wali maka sesungguhnya orang yang masuk golongan mereka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kalim ya berarti orang yang mengambil atau orang yang mengambil pemimpin yang mengambil kaum Yahudi dan Nasrani atau katakanlah orang kafir menjadi walinya itu adalah termasuk juga orang-orang yang tidak diampuni kan begitu sama dengan kafir iya iya jadi kalau begitu salah dong yang tadi ayat 482 bukan 482 berapa ya Pak Anissa itu tadi kan jadi itu jadi bukan hanya itu yang tidak bisa diampuni kan betul Pak Bapak betul itu karena memang itulah syariah Pak jadi Al-Maidah 51 itu menjelaskan itulah kekalahan daripada Pak Ahok kan sehingga beliau sampai masuk bui itulah yang mereka pakai begitu tapi ya nanti di akhirat itu di akhirat nanti ganjarannya untuk orang-orang yang mengambil wali itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu termasuk yang tidak diampuni betul jadi ada juga dosa lain yang tidak diampuni selain sirih kan begitu betul Pak jadi memang kalau kita lihat apa namanya pengajaran ini ya memang sangat waduh luar biasa Pak makanya saya bilang kepada teman-teman semua dengan penuh kasih kita sampaikan yuk berhikmatlah apakah memang ini ajaran daripada yang maha pencipta itu makanya tadi saya sampaikan salah satu contoh tadi Pak dengan Pak 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 Kaleb ya nah ini makanya saya sampaikan satu contoh kecil aja dulu satu contoh kecil cobalah ditulusuri dulu bunyi Al-Quran ini kalau salah satu memang menurut mereka dari sisi sisi historis aja sudah salah nah coba gaji lagi gitu loh Pak nah contoh kecil aja makanya saya sampaikan contoh ini apakah memang benar-benar Abraham dan Ismail eksis membangun apakah memang Abraham itu pernah ke Mekah nah saya kasih bukunya untuk membaca historinya sejarahnya nah tinggal di download gratis dibaca aja nah bukan berarti kita mau menggoyahkan iman mereka bukan kita mencari kebenaran nah ini kita mencari kebenaran bukan pembenaran sehingga mereka juga mulailah berhikmat mulailah berpikir cerdas gitu loh Pak karena ini masalah keselamatan bukan masalah emosional beragama bukan tetapi masalahnya itu adalah bagaimana kehidupan saya di akhirat nanti itu loh ya ini masalah kota Mekah ini Pak sebagai info saya dengarkan salah saat mungkin beberapa hari atau kemarin yaitu Gracia Pelo juga mengangkat ini yang sama Pak memberikan bukti-bukti sejarah bukunya juga sama oh sama itu Pak oh iya dia juga mengangkat dari buku yang sama dari dokter Rafat Amari yang orang Jordan ini ini bagus nanti download aja dengan rekan makanya saya sampaikan juga alamat untuk mendownloadnya supaya kita saling juga memahami supaya kita bisa saling berdiskusi nantinya bagus ini bukunya dari versi indonesianya sudah saya sampaikan juga dari versi bahasa inggrisnya juga sudah saya sampaikan iya memang sudah banyak belakangan ini Jay Smith di siar siar internasional ataupun Dan Gibson sendiri kalau Jay Smith itu kan dia memang spesialis daripada musab-musab daripada Al-Quran yang dia menemukan sampai 26 bahkan sudah sekarang sudah lebih versi daripada Al-Quran itu Jay Smith sama Hatun Jay Smith juga itu mempresentasikan berbagai sumber dari banyak misalnya Dan Gibson dan kemudian banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang selain bukan dia sendiri bahwa Mekah itu dari dulunya gak ada ini disini Pak Mekah ini belum eksis baru adanya itu dia di abad ke-4 ataupun awal abad ke-5 ini kenapa kita sampaikan ini hal ini supaya memang melek sejarah itu loh jadi gak mungkin kitab suci itu akan berlawanan berkentangan dengan sejarah itu gak mungkin Pak harus sejalan dia itu antara kitab suci dengan sejarah harus sejalan gak mungkin tiba-tiba sekonyong-konyong majlek Ibrahim sama Ismail ke Mekah wah itu jaraknya sudah berapa seribu kilometer atau berapa itu Pak mau nambahin sedikit Pak Adang silahkan menurut menurut Kurai Sihab menyatakan bahwa kitab suci yang berkentangan dengan sejarah maka kitab suci tersebut bukanlah firman Tuhan menurut Kurai Sihab makanya kan Kurai Sihab banyak juga beliau itu dibully apalagi dengan statement beliau yang menyatakan bahwa Muhammad tidak dijamin belum dijamin sampai dua kali dia menyampaikan belum dijamin Kurai Sihab terus Buya Syukur terus itu tetap akan dibully mereka terus Pak karena mereka seperti itu bahkan Buya Syukur dengan terang dia mengatakan siapa yang bilang Muhammad itu Tahrul kan dikitikan yang menentang keras terus si apa si si Kurai Sihab ya itu mereka akan ditentang mereka terus Pak karena gak sejarah itu masih mengatakan suara putus-putus Bu Deborah bagus tapi suara putus-putus katanya itu masalah dia masalah dia masalah dia masalah dia sendiri yang lain enggak Pak lancar-lancar merdu merdu tolong teman-teman jangan lupa nanti download buku ini seperti kita sama-sama belajar ya mana palingnya Pak udah itu oh gak bisa langsung diklik ya oh jangan harus nanti diketik dulu karena ini kan bentuknya kan ini gak gak apa namanya ini kan gambar di tempat Bapak ini sekarang nanti akan saya kasih di private di private di private juga Pak nanti kirim ke saya ya Pak di private saya copy nanti ya Pak setelah nanti saya selesai oke Bu Deporah masih ada yang lain silahkan yang mau Pak Al-Fati punya Pak buat Bapak itu apa itu silahkan Pak Al-Fati ya top share ya wahai teman-teman oh salam ya ya enggak teman enggak wahai Pak Al-Fati mau membentangkan atau mau membahas bentangan Pak Adang ya saya kira penjelasan Pak Adang sudah sangat jelas sekali ya dari dan selamat menikmati